Saat mendekati akhir tahun banyak dari kita yang berencana untuk memperbarui perangkat kita apalagi dengan adanya promo dan diskon menarik yang biasa melimpah Di tengah-tengah berbagai pilihan yang ada di pasaran ponsel dengan harga 2 jutaan selalu menjadi pilihan favorit Alasannya tentu saja dengan harga yang terjangkau kita masih bisa mendapatkan spesifikasi yang mumpuni Tapi pertanyaannya adalah ponsel mana yang sebenarnya layak dibeli di kisaran harga ini di tahun 2023 Tidak perlu bingung khusus untuk kalian yang memiliki budget terbatas tapi tidak mau mengorbankan kualitas Inilah daftar rekomendasi HP 2 jutaan dengan RAM lega chipset yang handal dan yang pasti merupakan model keluaran terbaru 2023 Yang pertama ada Samsung Galaxy A05s Salah satu yang paling mencolok dari Galaxy A05s adalah layarnya menggunakan panel PLS LCD berukuran 6,7 inci refresh rate 90Hz Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 680 4G dengan teknologi fabrikasi 6nm performa yang dihasilkan Galaxy A05s bisa dibilang kompetitif di kelasnya Ditambah dengan RAM sebesar 6GB per 128GB internal multitasking atau pengoperasian aplikasi berat bisa berjalan dengan lancar Galaxy A05s dibekali dengan kamera belakang triple yang terdiri dari kamera utama 50MP serta dua kamera 2MP yang mendukung depth sensor dan makro Untuk urusan selfie kamera depan 13MP siap mengabadikan setiap momen kalian dengan jelas Dengan kapasitas baterai sebesar 5000mAh ditambah dengan fitur fast charging 25W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Samsung Galaxy M33 5G Galaxy M33 5G mengusung layar TFTLC di berukuran 6,5 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Ditenagai oleh prosesor Exynos 1280 Galaxy M33 5G menjanjikan performa yang cepat dan stabil dari multitasking hingga gaming prosesor ini mampu menghandle berbagai aplikasi tanpa hambatan Ponsel memiliki RAM sebesar 8GB dan memori internal 128GB Ponsel ini menjamin kecepatan dalam menjalankan aplikasi serta kapasitas penyimpanan yang lega untuk berbagai file dan aplikasi Galaxy M33 5G membawa kamera belakang kuat dengan kamera utama 64MP ditambah dengan kamera 5MP ultrawide serta kombinasi makro dan depth sensor 2MP Untuk selfie kamera depan 32MP memastikan hasil jepretan yang tajam dan detail Dengan kapasitas baterai sebesar 5000mAh ditambah dengan dukungan fast charging 25W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Xiaomi Mi 11 Lite 5G Salah satu keunggulan Mi 11 Lite 5G adalah layar AMOLED-nya yang berukuran 6,55 inci dengan refresh rate 90Hz Dengan ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 780G berasitektur 5nm performa cepat dan efisien adalah hal yang pasti kalian rasakan Bagi kalian yang memerlukan ruang lebih untuk berbagai file dan aplikasi versi RAM 8GB dengan memori internal 256GB bisa menjadi pilihan Sementara untuk kebutuhan sehari-hari versi RAM 6GB dengan memori internal 128GB sudah lebih dari cukup Sensor utama 64MP menjamin foto dengan detail tinggi kamera ultrawide 8MP Sementara kamera micro 5MP memastikan kalian dapat mengambil detail-detail kecil dengan jelas Untuk selfie kamera depan 20MP siap mengabadikan setiap ekspresi kalian Meski berkapasitas 4250mAh jangan remehkan daya tahannya terlebih lagi dengan dukungan fast charging 33W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada Infinix Note 30 dan Note 30 Pro Infinix Note 30 memiliki layar 6,78 inci FHD+, dengan panel IPS dan refresh rate 120Hz Infinix Note 30 Pro lebih premium dengan panel 6,67 inci FHD+, AMOLED dan refresh rate 120Hz Infinix Note 30 dan Note 30 Pro dilengkapi dengan RAM 8GB dan storage internal 256GB Kedua ponsel menggunakan Helio G99 yang cukup kuat untuk kebutuhan sehari-hari dan gaming Infinix Note 30 kamera belakang 3 lensa yaitu 64MP utama, 2MP sekunder dan QVGA kamera depannya 16MP Infinix Note 30 Pro lebih unggul dengan kamera belakang 108MP ditambah 2MP dan QVGA kamera depannya 32MP Infinix Note 30 dan Note 30 Pro membenamkan kapasitas 5000mAh dengan pengecasan cepat 45W Tetapi Note 30 Pro lebih cepat dengan pengisian 68W serta mendukung pengisian wireless 15W dan reverse wireless Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Realme 10 Pro Realme 10 Pro 5G mengusung layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan refresh rate yang mencapai 120Hz Dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 695 5G berasitektur 6, nanometer performa Realme 10 Pro 5G dijamin cepat dan responsif Dengan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB kalian tidak perlu khawatir dengan keterbatasan ruang atau kinerja multitasking yang lamban Dengan sensor utama 108MP Realme 10 Pro 5G menjanjikan hasil foto dengan detail yang sangat tajam Baterai 5000mAh memastikan ponsel tetap awet digunakan sepanjang hari Fitur fast charging 33W siap mengisi daya dengan cepat Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keenam ada iQZ7X iQZ7X menampilkan layar berpanel IPS berukuran 6,64 inci dengan refresh rate 120Hz penggunaan sehari-hari pun menjadi lebih responsif dan dinamis Berbicara tentang fotografi iQZ7X menawarkan kamera depan dengan resolusi 8MP Sedangkan di bagian belakang terdapat 2 kamera dengan resolusi 50MP dan 2MP makro Memastikan setiap jepretan menghasilkan gambar berkualitas tinggi Dari sisi performa iQZ7X ditenagai oleh Snapdragon 695 5G RAM sebesar 8GB dan opsi penyimpanan internal 128GB atau 256GB Ponsel ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6000mAh Yang didukung oleh teknologi pengisian cepat 80W Flash Charge Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G menampilkan layar IPS 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz Dengan touch sampling rate 240Hz dan kecerahan mencapai 500 nits Fotografi didukung kamera depan 16MP dan 3 kamera belakang 48MP utama 2MP bokeh dan 13MP portrait Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 900 ponsel ini mendukung dual SIM 5G Dengan RAM 8GB dan storage 128GB Ponsel ini menawarkan ekspansi RAM virtual 3GB dan micro S di hingga 256GB Baterai berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 33W Berikut detail harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Aitel S23 Plus Dilengkapi dengan layar AMOLED melengkung yang memukau dengan ukuran 6,78 inci Aitel S23 Plus menghadirkan gambar yang hidup dan penuh warna yang akan memukau mata kalian Dengan refresh rate 60Hz kalian dapat yakin bahwa tampilan akan halus saat menjelajahi konten menonton video atau bermain game memberikan pengalaman visual yang luar biasa Ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T616 dengan teknologi fabrikasi 12nm Aitel S23 Plus menawarkan kinerja yang andal Dukungan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB memberikan ruang yang cukup besar untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi tanpa kendala Kamera utamanya memiliki resolusi 50MP yang menghasilkan foto-foto berkualitas tinggi dengan detail yang tajam dan warna yang hidup Sementara itu kamera selfie 32MP memungkinkan kalian mengambil selfie yang memukau dan melakukan panggilan video berkualitas tinggi Dengan baterai berkapasitas 5000mAh dukungan fast charging 18W Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harga Aitel S23 Plus Yang kesembilan ada Tecno POVA 5 Tecno POVA 5 datang dengan layar berpanel IPS LCD berdiagonal 6,78 inci Layar tersebut memiliki resolusi Full HD Plus, Refresh Rate 120Hz, dan Touch Sampling Rate 240Hz Layar perangkat ditemani oleh poni berjenis punch hole untuk menampung kamera depan beresolusi 8MP Sementara itu konfigurasi kamera belakangnya adalah kamera utama 50MP Di sektor dapur pacu Tecno POVA 5 diotaki oleh chipset besutan MediaTek Helio G99 yang dirancang dengan fabrikasi 6nm Perangkat tersebut dipadu dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan seluas 256GB Nilai jual dari smartphone ini adalah dibekali baterai jumbo dengan kapasitas 6000mAh Dan sudah mendukung pengisian daya cepat fast charging 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesepuluh ada Redmi 12 Bicara soal layar perangkat mengusung panel LC di seluas 6,79 inci dan menawarkan resolusi Full HD Plus Layar Redmi 12 memiliki refresh rate 90Hz tingkat kecerahan maksimal 550 nits Layar juga dihiasi punch hole berlubang di tengah atas untuk menampung kamera selfie Redmi 12 ditenagai oleh MediaTek Helio G88 yang dirancang dengan fabrikasi 12nm Chipset dipadu dengan 2 opsi RAM dan ruang penyimpanan Dengan 2 opsi kombinasi yang ditawarkan yaitu 8x128GB dan 8x256GB Baterai yang dimiliki sebesar 5000mAh dan mendukung fast charging 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Terima kasih telah menonton rekomendasi kami untuk ponsel terbaik dengan anggaran sekitar 2 juta rupiah di tahun 2023 Jangan ragu untuk klik link pembelian di deskripsi video ini jika kalian tertarik Kualitas dan performa tetap terjaga tanpa harus merasa terbatas